Ternyata tidak diizinkan naik sepeda sampai ke Kelora Bung Karno. Jadi tadi saya dihentikan di bawah ini, ini pas jembatan yang di Kasab Langkah. Katanya nggak boleh lewat sepeda, saya coba putar juga dari Kasab Langkah tetap nggak boleh. Ini adalah kondisi ke arah Kelora Bung Karno atau BDK. Ini motor boleh sama mobil, saya nggak terlalu tahu apa alasannya. Ini gedung inti lane, sebelah kanannya itu, di bawah kia kalau nggak salah aja. Di belah kiri ini, kalau kondiskan. Sudah sampai di perabatan sebelah Budi, saya mengarah ke KTK Kelora Bung Karno. Terima kasih telah menonton di kamarnya, masih di jalan sebelah jalan ini, berkantoran-berkantoran. Saya pernah berkantor di sebelah kiri sini, namanya Tamara Bildung. Selamat pagi, guys. Pagi ini tanggal 5 September 2021, saya sedang berkantoran di jalan Suliman. Tepatnya ini adalah Atung Suliman, Jendral Suliman. Ini di daerah yang ada sedikit banyak yang seorang kaji, jogi, ada 2.000. Tepatnya ini juga di Jendral Suliman, yang di Jendral Suliman. Jendral Suliman, yang di Jendral Suliman, yang di Jendral Suliman. Kesana terus itu, ke arah Lohen, ada juga yang menuju. Untuk ada ini, kelihatannya bagus juga. Di sini, kita akan menjelaskan ke arah Lohen. Jendral Suliman, Jendral Suliman. Jendral Suliman, Jendral Suliman. Sudah sampai di perabatan sebelah Budi, saya mengarah ke KTK Kelora Bung Karno. Ini di kamarnya, masih di jalan sebelah kanan ini. Berkantoran-berkantoran. Saya pernah berkantor di sebelah kiri sini, namanya Kamara Budi. Ini adalah di Kelasa Tower. Di Kelasa Tower di sebelah kirinya. Ini Betung Davinci. Betung Davinci ini. Untuk menjual tempat menjual furniture yang bagus-bagus. Sebelah kirinya itu hotel apa ya? Nah, ini dia. Sebelah kiri ini pernah berkantor di Kelasa Mujar. Cukup lengang jalanannya. Ini sepeda yang berkantor. Terima kasih. Jembatan Kasab Langkah Jembatan Kasab Langkah ternyata tidak diizinkan naik sepeda sampai ke telora Bung Karno jadi tadi saya dihentikan di bawah ini pas jembatan yang di Kasab Langkah katanya enggak boleh lewat sepeda saya coba muter juga dari Kasab Langkah tetap enggak boleh inilah kondisi ke arah telora Bung Karno atau GDK motor boleh sama mobil saya enggak terlalu tahu apa alasannya ini kita ngintilin sebelah kanannya itu tapi apa enggak salah aja di belakang kiri ini selamat menikmati hai hai oke guys lagi ini saya udah sampai di jalan keberiman yang seberangnya lain karena ternyata juga diizinkan oleh keamanan atau polisi untuk megoes ke arah telora Bung Karno jadi saya tepatnya ini di depan indofu tower kelasa Maren yang sebelah kanan ini dikauor yang sebelah kiri-kirinya itu bumi putra besok mariswa semangat asuransi ya prudensial besok hai 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 ini adalah gedung prudensial Hai itu gedung prudensial yang paling tinggi yang sebelah kiri yang agak di tengahnya yang di tengah-tengah Hai nah ini ya nah ini ya pas depan kepala saya ini gedung pusat prudensial pagi hari ini tanggal 5 September 2021 saya lagi ngegoes di sini guys ngegoes di Jalan Sudirman kalian ngegoes saya kebetulan lihat nih gedung ini gedung agennya sudah merugikan saya banyak puluhan juta dari dua polis di agen provensial kebetulan pagi ini guys saya terus berang sangat tidak suka karena saya dihubung sama aduk yang ada di Jalan Sudirman Jakarta Selatan hai 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 kali ini saya masih jalan Terima kasih. 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 Terima kasih.